oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya baiklah di channel ihsan petani muda dan juga channel ihsan petani tentunya teman teman semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya dan mudah mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktifitas dalam mencari riski tentunya dan mudah mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman teman amin oke teman teman ya disini baiklah sedang berada di lahan baiklah ini disini baiklah sedang berada di lahan baiklah dan di pagi hari ini baiklah seperti biasa ada pemingung disana dan melakukan proses penaburan kapur dolomit di lahan ini teman teman ya yang memang niatnya ini baiklah akan melakukan penanaman cmk tangguh dari ktsw japanah merah teman teman nah untuk luasan lahan ini semua itu luasan 100 upin atau kalau dimatalkan sekitar 1400 meter ya dan masuk kapasitas tanaman sekitar 3600an lebih teman temannya kurang lebihnya ya untuk dibagi hari ini setelah olahan selesai bahasan akan langsung melakukan proses penaburan kapur dolomit yang memang dimana ini paling efektif ketika olahan selesai langsung ditaburi kapur dolomit jadi langkah awal olahan selesai dicanggul selesai dikulidipatel selesai langsung ditaburi kapur dolomit teman teman ya ini mau kapur dolomit bisa kapur merek dagang kapitan bisa petrocas bisa dari kebomas bisa yang penting intinya kapur pertanian teman teman ya kapur pertanian nah ini disini biasanya menggunakan kapur dolomit merk dagang dolomit ya sebentar ini dengan kurang jelas ya ini kandungannya ada magnesiumnya sekitaran 18% ini kalau gak salah teman teman terus kalsiumnya 30% ya ini kemasan 25 kilo ya kemasan 25 kilo teman teman karena lebih terlebih mudah untuk proses penaburan dan juga lebih apa namanya ya lebih praktis seperti itu jadi untuk lahan 100 hubin ini dikasih ini yang lahan ini 50 hubin per 50 hubin berarti dikasih 7 kantong berarti sekitar 175 kilo per 50 hubin berarti untuk 100 hubin yang sana kemarin sudah ditaburi teman teman ya itu dikasih 3 kintal setengah per 100 hubin ya itu untuk takaran yang standar ya cukup lah teman teman ya biasanya malah biasanya pakai 3 kintal per 100 hubin ini biasanya tambah 50 kilo per 100 hubin ya teman teman jadi 350 kilo dan disini biasanya akan melakukan penaburan dan ini juga lebih ada cara lebih efektif teman teman ya untuk proses penaburan kapur dolomitnya jadi biasanya kan biasanya sebelum dilakukan pembedahan pupur dasar itu dijalan terlebih dahulu nah untuk di penaburan kali ini ini tentunya bisa alternatif lain dan lebih efektif teman teman untuk penaburan kapur dolomit jadi dijalar terlebih dahulu langsung ditaburi kapur dolomit ya seperti ini dijalar itu seperti ini jadi tanah yang di bagian sini itu di kita tengahkan yang bagian sana kita tengahkan nah seperti ini pokoknya seperti ini ya dijalar ya seperti biasa yang pembingungan lakukan itu dijalar lebih dahulu nah ini lebih efektif tentunya teman teman karena apa karena memang ketika ditabur dia langsung di jalaran dan itu tempat untuk penaburan kapur dolomit dan juga pupuk dasar dan nantinya ini jalaran seperti ini nanti itu adalah untuk media untuk penanaman teman teman kira kira nah kalau untuk lebarnya ya kira-kira saja teman teman pokoknya sekitaran 50 cm jalarannya 50 cm ya 50 cm teman teman jadi ini lebih efektif lebih bagus dan juga lebih efisien tentunya teman teman karena memang di daerah bayasan ini untuk kali ini daerah bayasan cuacanya masih di musim kemarau teman teman dan ini masih belum ada tanda-tanda turun hujan turun hujan kemarin satu kali yang betul-betul lumayan deras cuma satu kali teman teman belum ada turun hujan lagi dan irigasinya juga masih kering ya seperti ini ditabur jadi dicalar ditabur di kapur di bagian yang sudah dicalar ataupun merata di tengah-tengah juga dikasih tidak apa-apa nanti ketika sudah turun hujan sudah meresap lebih meresap ke tanahnya lalu nanti proses selanjutnya yaitu adalah penaburan pupuk dasar atau pemberian pupuk dasar yang tentunya kalau bisa penaburan pupuk delamit ini lebih lama lebih bagus teman teman tapi kalau pemberian ini nah insya Allah nanti kalau irigasinya mengalir sekitar 10 harian lagi ini pemberian langsung finishing langsung disiram terus dikasih pupuk dasar lalu dirapikan lalu ditutup mulusah teman teman ya mudah-mudahan sebelum 10 hari sudah turun hujan teman teman tapi ini belum ada tanda-tanda tanda-tanda akan turun hujan teman temannya ya pokoknya seperti itu itu lebih efektif dan itu lebih efektif untuk penaburan kapur dolomit dan lebih maksimal nanti ketika penanaman dilakukan karena kapurnya langsung meresap di jalur penanaman lebih meresap ke tanahnya lebih dalam teman teman ya seperti itu untuk kandungan ini sih bahasanya pakai kapur dolomit memang lebih lebih suka karena memang apa ya ini belum dibuka apa namanya putirannya lebih halus teman teman lebih halus jadi ditabur juga lebih mudah kalau mempengaruhkan petrocas juga bisa pokoknya yang penting intinya kapur pertanian teman teman itu bagus mau pakai yang mana yang penting cari yang tentunya paling mudah didapat di daerah teman teman semua ini bahasanya pakai kapur dolomit yang kemasan 25 kg yang 50 kg juga ada ini untuk takarannya bahasanya sekali lagi untuk takaran yang standar atau di standar pertanian kalau untuk lahan 100 obli itu dikasih 3 kintal kalau lebih banyak juga gak apa-apa misalnya dikasih 3 kintal setengah ataupun 4 kintal juga bagus teman teman atau lebih tepatnya lagi jika mau di cek pH tanahnya dulu itu lebih bagus nanti kebutuhan kapur bisa dihitung tentunya untuk kebutuhan kapur dolomit oke seles teman teman ini sebetulnya tadi saya mau videokan proses penjelarannya cuman kawan-kawan sudah paham proses penjelarannya disini menggunakan cangkul yang tanahnya yang di bagian sana kita tengahkan kanan kirinya kita tengahkan seperti itu seperti ini nanti ditabur mudah-mudahan turun hujan terus langsung dikasih pupuk dasar pupuk dasar nanti insya lo akan publikasikan teman teman ini mungkin seperti itu sudah jelas teman teman jika ada yang kurang jelas ataupun mau ditanyakan seputar olah-olahan ini kawan-kawan bisa tanya di kolom komentar dan insya lo akan respons secepatnya teman teman dan jangan lupa juga share video-video penjelarannya sekiranya bermanfaat agar nanti bisa bermanfaat bagi para petani pemula teman teman mungkin bahasnya akan singgung sedikit ya untuk manfaat jadi takaran sudah ini manfaatnya belum teman teman jadi manfaat kapur dolomit untuk pertanian itu memang sangat banyak sekali ini juga sambil menjawab dari pertanyaan kawan-kawan semua kapur dolomit kalau menurut bahasnya itu sendiri itu bisa dikatakan harus teman teman ya harus entah itu lahan bekas ataupun lahan baru harus dikasih kapur dolomit nah ini juga langkah selanjutnya biasanya kan yang memakai pupuk kandang jadi setelah kapur dolomit kalau mau pakai pupuk kandang bagus teman teman tapi kalau bahasnya tidak pernah pakai pupuk kandang karena memang ya mungkin belum sempat juga tapi bahasnya lebih simple bisa dikatakan lebih simple tidak pakai pupuk kandang kalau mau pakai pupuk kandang itu lebih bagus teman teman yang penting dengan catatan sudah matang atau sudah di fermentasi untuk pupuk kandang itu sendiri nah manfaatnya untuk kapur dolomit itu sendiri ada magnesium dan juga ada kalsium yang jelas untuk meningkatkan pH tanah pH tanah terus menekan pertumbuhan pertumbuhan jamur di dalam tanah dan juga memberikan unsur hara mikro yang tadi sudah bisa sebutkan ada kalsium dan juga magnesium yang tentunya sangat dibutuhkan sekali oleh tanaman dan juga ini jika kapur dolomit di aplikasikan ditapur itu bisa menyuburkan tanaman tanah sehat misalnya tanaman juga ikut subur teman teman ini seperti itu ya sudah sering biasanya bahas untuk manfaat kapur dolomit teman teman ya jadi untuk takarannya sekali lagi per 100 subin 3 kintal jadi kalau 1 bau atau 400 subin tinggal dikalikan berarti 3 kali 4 berarti sekitar 12 kintal per 1 bau kalau 1 hektar berarti kurang lebih sekitar 12 1 bau berarti kalau 1 hektar sekitaran 18 kintal kalau 1 hektar teman teman kalau tidak salah 1 bau itu 400 subin kalau 1 hektar sekitaran 600 sampai 700 ubin kalau dibikin hektar oke jelas teman teman ya sekali lagi jika ada yang kurang jelas ataupun kurang dari penjelasan bahasan bisa ditanyakan di kolom komentar dan silahkan respon dan jangan lupa jika video ini bermanfaat share ke media sosial teman teman semuanya karena nanti channel isan petani muda bisa memberikan manfaat bagi para petani pemula khususnya dan yang sudah support tentunya bahasan ucapan terima kasih dan mudah-mudahan diberi kelancaran dalam beraktifitas dalam mencari riski tentunya dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman teman oke jadi cukup segini dari pesan salam dan berdiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh